Ben Kasyafani khawatir dengan keanehan Marsyanda sebelum menghilang, bicaranya loncat-loncat. Ben Kasyafani mengungkapkan rasa cemasnya seiring kabar menghilangnya Marsyanda di Los Angeles, Amerika Serikat. Apalagi Ben merasa kondisi caca memang terlihat berbeda beberapa hari terakhir. Hal itu dirasakan Ben Kasyafani bila mengamati unggahan Marsyanda di Instagram beberapa hari terakhir. Mungkin teman-teman yang kenal caca dengan baik pun sudah sedikit ada kekhawatiran, tapi aku mantaunya lewat sosmed, kata Ben Kasyafani dalam live zoom Senin 27 Juni 2022. Mungkin teman-teman juga bisa amati yang diposting caca buat kita bertanya apakah kondisinya baik-baik saja, kondisi terakhir aku lihat dia sudah di LA, sejujurnya sudah membuat khawatir, kata Ben Kasyafani menambahkan. Kecurigaan Ben Kasyafani ketika melihat gaya bicara Marsyanda. Menurut Ben, bicara perempuan 32 tahun itu tidak konsisten. Kan Shayla juga bilang bicaranya Marsyanda mulai loncat-loncat. Itu aku sempat lihat di videonya, aku cuma ngebatin kan, apa memang lagi banyak yang diomongin atau ada sesuatu. Mudah-mudahan sih nggak buruk ya, HP-nya mungkin lagi mati atau memang lagi butuh sendiri. Mudah-mudahan sih seperti itu, tutur Ben Kasyafani. Kabar hilangnya Marsyanda disampaikan Shayla Salsabila di Instagram Story, Senin 27 Juni 2022. Menurut Shayla, Marsyanda hilang sudah dua hari. Sempat muncul berita kalau Marsyanda ditemukan. Website Indizone sempat mengabarkan kalau ibunda Shayna Kasyafani dalam kondisi aman. Mengutip dari video yang diunggah Shayla di Instagram Story. Namun ketika dicek, langsung di Instagram Story Shayla video tersebut tak ada. Selamat menikmati. Selamat menikmati.